Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan youtube semua Jumpa lagi dengan saya Dery Sagianto Kali ini saya akan berbagi pengalaman Kepada kalian semua tentang Produk ini Selamat menyaksikan Ini adalah sebuah smartwatch Dari Zblaze Tepatnya ini adalah Zblaze Thor Tapi bukan Thor yang Avenger ya Ini adalah smartwatch aja Smartwatch ini saya sudah pakai Sekitar 6 bulanan lebih Untuk harganya Sekitar 1,4 Dan lebih saya beli di Shopee Dan terlebih lagi ini bukan Box ini Video ini didasari dari basic Di wabarakatuhnya aja Terlebih lagi Saya bubukan afi dalam Review bergecipta Sekiranya ada istilah Kata-kata yang salah Kembali ke topi Mari kita buka boxnya Wala Kita akan menjumpai Sebuah smartwatchnya Ini dia Terus di bagian boxnya ada apa aja Ini ada anti gores Berplastik Samping kanan ada Ini Kabel data ya Wattcast Ini docknya Magnetic Wattcast kesini Kabel kita Samping kanan kita jempolah ada tombol power kamera seorang microphone samping kiri ini ada dengan speaker ya belakangnya kita buka ini band buat mode charge ini sensor header buat lengkul tetap di jantung sama langkah ya ini simkar ini bisa dibuka ini titiknya namanya kecil kita lihat setnya setnya cukup unik bagus atasnya merah eh atasnya kita belakangnya merah keren cukren dan ini kalau dibuka kalau pakai baut ya jadi gak bisa buat ganti sembarang saya juga kurang tahu pakai strap ini bisa diganti lagunya iWatch karena saya lihat di review luar ini tersambung ya sama perangkat di dalamnya fungsinya buat antena GPS sama WiFi kalau saya nggak salah ya kita hidupin balon-balon mengingatkan saya sama film up ya ini tampilannya zemblez dan ini tampilan awalnya dia berubah jam sekarang saat 6 kita swipe untuk kanan ada menu swipe kiri atau buat notifikasi ya swipe atas buat indikator baterai saat lagi buat notifikasi bar ada mobil terbang ada GPS ada YouTube WiFi dan lain-lain yang sebawah mungkin buat ini cuaca untuk spesifikasinya sendiri itu dia mungkin displaynya 1.4 inch 400 x 400 pixel pakai panel AMOLED dan yang dilindungi koning Gorilla Glass 3 cp nya MediaTek 580 quad-core sistem Androidnya tema titik saya cukup ya teman-teman pakai lollipop lollipop untuk RAM nya 1GB ditambah 16 internal YouTube nya pakai 4.13 tersambah color kartu channel menu nya jika banyak 410 tab cabang nanggap pesan buat SMS setelan remote capture blressive blouser kalender jam kamera ini galeri musik ini kesehatan-kesehatan buat kalau kita lupa naruh HP di mana bisa pakai aplikasi ini kesehatan ya kita lagi kesehatan ini fungsinya buat pengatur angka sama head kita coba kalau berfungsi ini sensornya nyala kita coba untuk pengurus suara-suara mungkin ini Google voice fungsinya sama seperti aplikasi Google lainnya cepat kita katakan Oke Google what is Tyler Swift mungkin kata-kata saya kurang kurang jelas ya jadi Taylor kita coba lagi Oke Google ya fungsinya itu Google voice ya Playstore ini sama kalau ya di HP ya banyak aplikasi yang bisa kita download terpasang sama lihat naik untuk juga sama lebih jauh untuk YouTube kita buka YouTube yang diberikan ini penuhnya kita buka apa aja sama juga kita coba ini ada jalan gue yang cari melakukan kita tes juga suaranya gimana Hai dan biasa ini ada iklan kita soh suaranya cukup cernih ya kita buka full screen ya full screen juga mantap buat nonton-nonton di setengah waktu cukup simpel dan suaranya juga cukup jernih cukup kencang ya kembali Hai dan ini untuk perpesanan juga bisa buat SMS aja tapi saya rasa saya sarankan mungkin kau buat SMS sempat chatting juga setting enak di HP saja karena untuk keyboardnya ya cukup kecil untuk cari saya kita coba titik kata-katanya cukup hai 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 saya tekan D malah muncul G ya gitu saya sarankan saja buat di HP saja dan untuk kameranya ini hasilnya maksudnya resolusi cukup mantep dua muda pixel cukup ya Hai 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 saya lihat kelasnya makasinya mungkin saya akan taruh sini Iya hasilnya lumayan oke untuk sekelas biasa ya kalau buat upload buat sosmed lumayan bagus dan ini untuk remote capture fungsinya jadi smartwatch ini berfungsi untuk remote kamera dari HP jika kita mau selfie ga usah lagi tekan dari HP cukup disambungin aja lewat bluetooth lewat pangkat ini kalau tersambung tinggal cekrip mantap Oh ya untuk watch watch antarmukanya cukup banyak bukan ini doang ya tinggal tekan agak lama dan tinggal pilih sesuai yang kita inginkan banyak-banyak kalaupun masih kurang bisa lewat tambah dan download langsung di tepatnya ya dan untuk kalau kita tekan tombol kalau lumayan agak lama di sini ada tiga pilihan maka mematikan daya keyboard sama recent R recent R sama-sama oke juga kalau tidak untuk memberatkan kita coba keluarkan mungkin segitu dulu pengalaman saya tentang penggunaan terus mode watch ini sekiranya video ini memberikan manfaat boleh dong tekan like serta subscribe nya dan sekali lagi mohon maaf jika ada istilah atau kata-kata yang salah eh mohon eh dimakan ya segitu dulu mungkin saya pamit sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati